Sirkuit Mandalika di Kelurahan Kuta, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, disebut rugi mencapai 100 miliar rupiah. Direktur utama Injo Urnei yang merupakan pengembang kawasan Mandalika Doni Oskaria mengatakan kerugian terbesar sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Oleh karena itu pihaknya berencana menghapus penyelenggaraan balapan motor World Superbike, WSBK, dari sirkuit Mandalika. Hal itu karena ajang balapan tersebut tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor. Rencana penghapusan WSBK di sirkuit Mandalika membuat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kecewa. Bupati Lombok Tengah lalu Pathul Bahri mengaku kecewa mendengar rencana penghapusan ajang World Superbike, WSBK, di sirkuit Mandalika. Menurut Pathul, pihaknya mendukung penuh kegiatan pembangunan kek Mandalika. Bahkan warga sampai merelakan ratusan kuburan nenek moyang mereka dibongkar untuk pembangunan sirkuit Mandalika. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!